Halo Wak, ketemu lagi dengan aku Retno Kali ini aku bakal bikin Healthy food atau menu diet Buat temen-temen yang mau hidup sehat Atau mulai diet Oke Yang pertama kalian harus siapin bahan-bahannya Dan ini mudah banget Yang pertama ada daun pre Atau daun bawang Sama tahu 1 biji doang Jagung manis Aku pake 2 Terus tomat 1, bawang putih 2 Siung sama cabai Kalau kalian suka pedas Kalau kalian gak suka pedas bisa di skip Aja cabainya, oke Next, kalian Cincang-cincang cabai Bawang putih sama Tomatnya, jadi kecil-kecil kayak gini Terus Setelah itu kalian Potong-potong bawang pre Dan kalian pipil Atau kalian Lepas jagung-jagungnya itu Kalian pipil kayak gini Ya kan Kalau sudah Kalian hancurin tahunya tadi Bisa pake garpu Pake sendok Pake apalah Seadanya di rumah Kalian hancurin Sampai lembut Sampai hancur ya, Wak Kalian hancurin sekuat tenaga Oke Nah setelah itu Kalian bisa Siapin Teflon Kalau kalian gak punya teflon kayak gini Bisa pake teflon biasa Ya kan Kalian Taruh di atas Api Yang Udah agak panas gitu Kalau apinya udah gak panas Kalian Masukin Bawang putih Kalian masukin Tomatonya Kalian masukin cabenya Gak usah pake minyak ya, Wak Kalau kalian mau pake minyak Gak apa-apa lah Dikit aja Tapi setengah sendok gitu Kalau aku ini Nung minyak sama sekali Nah Karena aku nung minyak Aku ganti pake air Biar gak Gosong Kita kasih air Nah Biar dia tuh bisa mateng gitu, Wak Kita oseng-oseng bawang putihnya Sampai harum Harum Terus kita masukin Cabenya Cabenya Kalau kalian gak Gak suka pedes Kalian gak usah cabenya Tetep enak rasanya, oke Terus Kalian aduk-aduk Aduk-aduk Sampai dia agak layu gitu Kalian tambahin air lagi Biar dia kan gak kering gitu, Wak Iya kan Kalian tambahin air lagi Sampai dia agak-agak layu gitu Ini tuh Baunya juga udah harum loh Walaupun gak Seharum kalau ditunis pake minyak sih Tapi udah enak kok Terus setelah itu Kalian masukin sih Jagungnya Yang sudah dipipil tadi Kalian masukin jagungnya dulu Jadi kalian gak usah pake gula ya, Wak Karena jagungnya kan udah jagung manis Jadi rasanya tuh udah Manis dari si jagungnya tadi Gitu Aduk-aduk terus Jadi kalian kalau mau makan sehat No sugar No gula No garam No minyak No tepung Kalian tetep masih bisa makan Dengan enak Gak usah khawatir Tinggal kalian Akal-akalin aja Gimana caranya Biar si masakan-masakan itu Tetep enak Jadi kalian pilih Bahan-bahannya Biar Kalian bisa tetep Ngerasain enak Kayak tadi aku gak usah sugar Tapi pake jagung SDT-nya pake Pake tomato Gitu Terus sekarang kita masukin Si tahunya yang sudah Diancurin tadi Nah si tahunya ini juga Ngebantu biar si Jagungnya tadi gak lengket Keteflon Karena tahu kan ada airnya Gitu kan Nah kita aduk-aduk Sampai dia nyampur Jadi satu Kita aduk-aduk Nah Tahu ini tuh Pengganti tepung gitu loh Kalau kalian bikin dedek jagung Itu kan Pake Apa namanya Pake itu loh Pak Pake tepung Nah ini kita ganti Pake tahu Gitu Biar Lebih berat juga Makanannya Jadi kalian pake nasinya Dikit aja nanti Kalau emang kalian gak mau nasi Gak usah nasi Ini makan gini aja Juga udah enak Terus kita tuangin bawang perenya Tadi biar Untuk ijo-ijoannya Biar seger Warnanya Kita aduk-aduk 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 Kalau kalian mau Dikasih Asin-asin dikit Bisa pake Kaldu jamur Gitu Kalau misalkan Mau pake garam Juga pake yang Himalaya salt Oke Biar lebih sehat Tapi kalau gak punya Yang pake garam biasa Tapi dikit Aja gitu Gak usah yang Sampai Strong banget Asinnya Namanya juga Makanan sehat Jadi yang gak Yang gak Strong-strong gitu Rasanya Nah kita Kasih Kaldu jamur Sedikit aja Aduk-aduk lagi Sampai dia Mateng Gitu Ya kan Kita diemin Ini Belebuk-belebuk Ya kan Dia udah mau hampir mateng Kita diemin aja Gak usah Diaduk-aduk Terus Ya kan Cantik warnanya Ada ijo Merah Kuning Kutih Pokoknya cantik Dan sehat Yang paling penting Ya kan Kita diemin Kalau dirasa Udah mateng Si jagungnya itu Udah agak Lunak Kalian Bisa matiin Kompornya Terus Kalau udah gitu Kita Plating Kita taruh Di tempatnya Ini karena Teflonya tuh Gede banget Dan tempatnya Kecil Jadi Agak susah Naruhnya Kalian bisa Taruh di mangkok Dipirin Terserah kalian Jadi Si Oseng Tahu Sama jagung Ini tuh Bisa kalian Makan tanpa nasi Itu udah bisa Bikin kenyang Karena dia kan Ada tahunya Ada jagungnya Kan karbonnya Dari jagung juga Jadi kalian bisa Skip nasi Tapi kalau buat Pemula Misalkan kalian Gak kenyang nih Kalau gak makan nasi Orang Indonesia kan Gak bisa Kalau gak makan nasi Udah makan roti Udah makan jagung Kalau gak ada nasi Tetep Dikatain belum makan Gak apa-apa Ditambahin nasi Dikit aja Karena ini udah ada Karbon dari Si jagungnya Oke Nah Udah Udah Dimasukin ke mangkok Jadi deh Tinggal Disantap Tuh Wuh Nikmat banget Warnanya cantik Tampilnya cantik Rasanya juga enak Selamat mencoba Bye-bye 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 Terima kasih.